Intro Awal mula pertama kali Nur bertemu dengan Badarawumi Dalam kisah KKN di desa penari ulasan Simpleman JAPUR BERITA ARTIS TERKINI Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kisah nyata KKN di desa penari ulasan Simpleman menyita perhatian publik Kali ini Simpleman membahas tentang awal mula Nur beliat Badarawuhi Dalam kisah nyata KKN di desa penari Ulasan dari Simpleman Terlebih saat Nur pertama kali bertemu dengan sosok siluman ular Badarawuhi Tergolong menyeramkan Pasalnya saat pertemuan dengan Badarawuhi Nur sudah merasa ada hal yang jenggal Ketika para mahasiswa tersebut melaksanakan KKN di desa penari Berikut ini ulasan Simpleman dalam kisah nyata KKN di desa penari Melalui kanal Youtube Fakta Sejarah yang berjudul KKN di desa penari versi Nur Full version Nur segera merapikan tempat tidurnya demi berantau menyelesaikan pendidikannya Di universitas yang sudah menjadi impiannya sejak kecil Kini tinggal menunggu bulan demi bulan Hanya tinggal menyelesaikan tugas terakhirnya Salah satunya adalah tugas pengabdian pada masyarakat orang lebih mengenalnya dengan KKN Malam ini Ayu teman sefakultasnya baru saja membicarakan Tentang rencananya bahwa ia sudah memiliki tempat yang cocok Untuk pelaksanaan KKN mereka Dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan pada desa tersebut Diselah Nur mempersiapkan keberangkatannya malam ini Ia teringat harus segera memberitahu temannya yang lain tentang observasi ini Karenanya ia tahu bahwa KKN program mereka harus diselesaikan bersama-sama Janji sebagai sahabat yang harus lulus bersama-sama Widia Di rumah Nur gimana sudah dapat tempat KKNnya? Nur Nanti malam wit aku berangkat sama Ayu doakan ya Widia Nge semoga di ACC ya Nur Amin Sembari Widia mematikan telepon Detik demi detik berputas tanpa terasa malam telat tiba Nur melihat sebuah mobil kijang mendekat Dari dalam keluar sahabatnya Ayu yang dibelakangnya ada seorang sosok laki-laki Mungkin itu adalah mas Ilham kakak Ayu Pikir Nur dalam hati Ayo budal kata Ayu menggandeng Nur agar segera masuk ke dalam mobil Ilham membawakan barang Nur Kemudian mobil pun mulai berangkat Jauh tidak Ayu tanya Nur Paling 4-6 jam tergantung ngebut atau tidak Ujar Ayu ke Nur Yang jelas desanya bagus Tak jamin masih alami Pokoknya cocok buat broker yang kita susun kemarin Promosi Nur Ayu terlihat begitu antusias Sementara Nur ia merasa tidak nyaman Banyak hal yang membuat Nur bimbang Salah satunya tentang lokasi dan sebagainya Sejujurnya ini pertama kali Nur pergi ke arah timur Sebagai perempuan yang lahir di daerah barat Ia sudah seringkali mendengar rumor tentang arah timur Salah satunya kemistisannya Mistis bukanlah haru baru bagi Nur Bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal itu Saat menempuh pendidikannya sebagai santriwati Mengabulkan perasaan tidak bisa dikelakukan secara kebetulan semata Dan malam ini belum pernah Nur merasa setidak enak ini Benar saja perasaan tidak enak itu Terus bertambah seiring mobil terus melaju Salah satu pertanda buruk itu adalah ketika sebelum memasuki J tujuannya kota B J tujuannya kota B Nur melihat kakek yang meminta uang di persimpangan Ia seakan melihat dengan tatapan prihatin Bukan hanya itu saja kakek menggelengkan kepalanya Seolah memberikan tanda pada Nur yang ada dalam mobil Untuk mengurungkan niatnya Namun Nur tidak bisa mengambil spekulasi apapun Ada temannya yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini Hujan tiba-tiba turun tanpa terasa Empat jam lebih perjalanan ini ditempuh Mobil terhenti di sebuah tempat rest area yang sepi Sebelum melanjutkan perjalanan Nur kembali melihat hutan gelap yang memanggil namanya Hutan desa ini adalah di dalam hutan Kata Mas Ilham Nur tidak berkomentar Ia hanya berdiri di samping mobil Yang berhenti di tepi jalan hutan ini Sebuah hutan yang dikenal oleh semua orang Jawa Timur Tidak berapa lama nyala lampu dan suara motor Terdengar Mas Ilham Melambaikan tangannya Itu orang desanya Masuknya harus naik motor Mobil tidak bisa masuk Soalnya ucap Mas Ilham Nur dan Ayu mengangguk pertanda ia mengerti Tanpa berpikir panjang Nur sudah duduk di jog belakang Dan mereka berangkat Memasuki jalan setapak dengan tanah tidak rata Membuat Nur harus memegang kuat jaket bapak-bapak yang memboncengnya Tanah masih lembab di tambak Mbun Fajar Sudah terlihat di sana sini Malu-malu memenuhi pepohonan rimbun Nur melihat sosok wanita Ia sedang mencari Menari di atas batu kilatan matanya tajam Dengan paras elok yang cantik Si wanita tersenyum menyambut tamu yang sudah dia tunggu Melihatnya Adri dari balik jalan lain Nur mendapati si wanita sudah hilang tanah sejejak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!